selamat menikmati ketika seorang berpuasa biasanya keinginan untuk balas dendam itu ada sehingga tatkala dia mempersiapkan diri untuk berbuka segala macam menu itu ada dan sudah dipersiapkan di depan dia kalau kita bicara makan sejatinya dalam agama kita Allah mengatakan kalian silahkan makan kalian silahkan minum tapi jangan berlebihan Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebihan boleh kita makan yang halal apa saja yang penting tidak berlebihan tapi untuk urusan berbuka ternyata Nabi kita Muhammad SAW memberikan arahan buat kita beliau mengatakan apabila seseorang di antara kalian hendak berbuka hendaklah berbuka dengan kurma maka hendaklah dia berbuka dengan air karena air itu kata Nabi SAW Tuhur atau Tuhur penyuci buat dia yang kita lihat banyak orang meninggalkan sunnah ini boleh berbuka dengan selain kurma boleh tapi bagaimana kita bisa mengawalkan sunnah apalagi di negeri kita ini sekarang kurma sudah banyak terkadang di depan kita ada kurma ada es campur ada kue ada nasi ada macam-macam dengan apa kita memulai mulailah dengan kurma Nabi SAW berbuka dengan ruput kurma muda kalau tidak ada kurma tua kalau tidak ada beliau minum air terus beliau sholat sehingga antun ketika sholat itu tidak terlalu kenyang dengan makanan macam-macam yang antun makan karena sejatinya Ramadan ini adalah bulan menahan nafsu dan bukan bulan wisata kuliner dan antun merasakan ketika antun berbuka kurma kemudian minum air sholat antun akan merasakan sesuatu yang nyaman di tubuh antun kenapa? karena antun berhasil mengontrol nafsu antun untuk makan yang lain tapi ada sebagian yang ngatakan ustad kita kan katanya lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan ya itu betul tapi kita berusaha untuk mengontrol diri kita dengan puasa tadi dan orang mampu hanya kita terfitnah mata kita dengan makanan yang macam-macam padahal tubuh kita ketika itu memerlukan asupan zat gula dan kurma sangat bagus atau air yang menjadi penyuci di tubuh kita dan antun bisa baca pelajarin kenapa dianjurkan berbuka kurma oleh Nabi SAW kecuali memang tidak ada kurma Barakulah Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!